Hai ini langkah pertama ambil kulit kabel tadi ini panjangnya kulit kabel ini lebih 3 cm kemudian kita mengukur senarnya panjangnya kira-kira 40 cm kita ambil kunting kemudian kita potong kita bakar sedikit nah ini ujungnya teman-teman kita bakar sedikit seperti ini fungsinya nanti untuk mengasing menghasilkan pinjulan ujungnya angka 8 ini fungsinya nanti untuk membuat jeratnya nah ini bisa dipotong lagi kalau panjangan sekitar 20 cm masukkan ke angka 8 seperti itu ini posisi nalingnya seperti itulah perhatikan temen-temen di tarik-tarik biar bener-bener puncah ini saya seperti ini kemudian setelah ini ini dikasih len super sedikitnya biar nggak biar nggak udara panjangnya dikasih ponen super sedikit nah ini kemudian dipelintir ini bisa satu orang bisa dua orang dan membuatkan secara panjang dikasih penjaman untuk membuat selesai tanah dikasih penjaman dikasih penjaman bagi biar menyatu biar menyatu biar menyatu nah ini hasilnya pintaran tadi ini koraknya tadi ujungnya sepanjang korak seperti itu ini diikatkan di senar ujung senar ini pertama ini nantangnya disini yang kedua bawahnya ini dimasukkan itu ditarik nah seperti itu diukur ulang jangan dikencangkan dulu diukur ulang dulu diukur ulang kira-kira pas 40 kalau sudah pas gini lagi di kemudian dikencangkan tarik-karik ini biar kencang benar kalau kencang di geser ke ujung senar tadi mulai ditarik ke ujungnya seperti itu kalau pakai tangan kurang pakai bahan kantang juga bisa biar kencang betul-betul kencang seperti ini kemudian 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 dibakar biar benarnya tidak mudah udara lepaskannya terus kemudian dikasih ke lem super lagi sedikit saja dikasih lem lagi sedikit saja ini fungsinya untuk biar lebih lebih kencang seperti itu kemudian kita ambil kulit kabel tadi ini panjangnya kulit kabel ini biar bisa dapat ini biar ada pinjelannya seperti itu kemudian ini diikat dengan kulit kabelnya kemudian di ikan lagi jangan lupa angkat 8nya masukkan sini dulu ini angkat 8nya masukkan di senar seperti itu masukkan sini dulu ini kemudian kemudian di taruh sini nanti terus ditali dengan neuron lagi sisakan ini kurang lebih 10 cm dulu biar nanti bisa buat tekan narik nah terus begini terus di ikatkan begini ini kelihatan terus dilapikan dilapikan posisi di posisi bawahnya terus sebentar ini nah apa sih seperti itu posisi senar padi di bawah ini ikatnya dari ujung ini di lihat di cek dulu kalau sudah sampai segini teman-teman lihat teman-teman ini ujungnya tadi di bekok begini lihat kan lihat kan nanti bekok dilipat ini ini di putar lagi ini terangkan setelah sampai habis ujung kabelnya tadi lengkapnya nah setelah kita usahakan tali tetap dalam kondisi kencang kemudian di tata di matematikan biar ini kalau kurang lurus bisa di nah itu posisi senarnya itu posisi lurus kabel tadi ini yang perlu diperhatikan ini talinya harus posisinya kencang karena biar tidak lepas dari gulungannya nanti ini sudah sampai sudah habis nah ini sudah sampai ujung ini kemudian dipotong ini masih panjang ini dipotong sekitar segitu dimasukkan dimasukkan lagi mungkin ini sudah tidak asing lagi seperti itu kemudian ditarik ditarik SD keemah ditarik masuk biar pakai tang itu biar sampai masuk ke dalam di dalam benang tadi jangan dalam-dalam sekitar setengah lima atau tujuh ikatan benangnya udah udah kita kencang terus ini dipotong sisanya ini dipotong nih teju dipotong terus dibakar bekas beban dibakar bekas petengahnya dibakar terus dirapikan dirapikan terus dipasih nah kemudian lalu dikasih lem super lagi kelihatan ya kelihatan jelas ini lemnya sangat banyak-banyak yang ini udah kelihatan basah ini udah itu lemnya sedikit aja kelihatan basah fungsinya agar benang menjadi lebih keras lebih keras biar mereka sama kulit kabelnya tadi dan mereka dengan kulit kabel seperti itu ini lemnya kering bisa ditegang ini nah itu setelah kering kemudian lepas dari cirujing cirujing yang tadi seperti itu nah ini jarinya seperti ini lubang ini nantinya fungsinya buat tempat bentangan 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 tambang ini sudah jadi ini hasilnya ini hasilnya seperti ini oke oke